Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel PUM 13 Oke, untuk video kali ini Kita akan membahas mengenai Metode pelaksanaan Uji Zencon di lapangan Untuk lebih jelasnya, silahkan ditonton Semoga bermanfaat Baik teman-teman Sebelum kita Perlihatkan metodenya Untuk standar ujukan Yang kita pakai adalah Untuk standar S&I S&I nomor 3 2828 Tahun 1992 Dengan untuk ASTO Itu adalah T191 Dan untuk ASTM Itu adalah D1556 Oke Tahap pertama adalah Teman-teman letakkan dulu Plat berlubangnya pada kelas yang akan diuji Dan didali Sesuai dengan lubang pada plat Dengan kedalaman sekitar 10-15 cm Seperti video ini Dan untuk Pada biduk ini Kita lubang Set dalam 10 cm Nah, sambil menunggu Kita Timbang Corong Botol corong Beserta Isi Hasil kuasa Atau Hasil petawanya Nah, disini Hasil galian Lubangnya Kita ambil Dan kita masukkan ke wadah Untuk Biduk ini Kita memakai wadah Berupa plastik Yang nantinya Tanah ini Akan kita Ambil Untuk kita Timbang Beratnya Nah, setelah Lubang Berasa sudah cukup Kita Masukkan pasirnya Pasir kuasa Atau kuatanya Seperti yang di video Dengan cara Kita membalikan botol Dengan membuka keran Pada Corongnya Sambil menunggu Pasir masuk Kita Uji Tanah tadi Tanah Kita Sekalian Kita Uji Kadar airnya Menggunakan Alat Speedy Master Test Karena ini Kita Di lapangan Kita Maka Alat Speedy Master Test Kalau Yang Dilep Kita Menggunakan Oven Oke Disini Kita Ambil Tanah Yang Tidak Bisa Besar Yang Ada Halus Kemudian Kita Seimbangkan Menggunakan Timbangan Yang Ada Di Alat Speedy Moisture Test Disini Penyeimbangnya Kita Maka Dua Beban Dua Gandul Kemudian Tanah Kita Masukkan Alat Speedy Moisture Test Lalu Kita Masukkan Ini Bubuk Carbit Ya Kita Masukkan Bubuk Carbit Ini Berfungsi Sebagai Pemanas Kemudian Kita Tutup Alat Speedy Moisture Test Dan Kita Goyang Seperti Yang Di Video Kita Goyang Sampai Jarum Penunjuk Berubah Atau Putar Pada Maksimum Ya Apabila Sudah Mencapai Angka Maksimum Misalnya Dia Menunjukkan Angka 12 Maka Hasil Kadar Airnya Adalah 12 Dikali 2 2 Ini Adalah Pembandul Pada Penimbang Tadi Sehingga Kadar Airnya Adalah 24 24 Oke Last Menunjukkan Angka Maksimum Sampol Tadi Dibuang Kemudian Kita Lagi Untuk Tanah Yang Pasir Otawa Tadi Nah Itu Di Teman Lihat Sudah Menu Maka Kita Timbang Sisa Dari Pasir Otawa Yang Ada Potol Tawa Tawa Tadi 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 Terima kasih.